Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama ibu Hani Meita Fani Dan pada kesempatan kali ini, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kepramukaan K13 Ada pun hal-hal yang akan ibu jelaskan diantaranya adalah mengenai Pengertian kepramukaan, sejarah kepramukaan, metode kepramukaan, tujuan kepramukaan, dan tingkatan-tingkatan dalam kepramukaan Disimak baik-baik ya, karena pada akhir penjelasan ini akan ada 5 pertanyaan yang harus kalian isi dengan baik Selamat menyimak! Kepramuka merupakan singkatan dari Peraja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya Sedangkan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga Dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka Dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan Selanjutnya adalah mengenai sejarah gerakan pramuka Di Indonesia sendiri, pramuka telah ada sejak tahun 1923 Hal tersebut ditandai dengan adanya organisasi NPO di Bandung dan organisasi JIPO di Jakarta Adapun, hari kepramukaan jatuh pada tanggal 14 Agustus Hal ini adalah pertama kalinya ada pelantikan mapinas, warnas, dan uamari di istana negara kita Tingkatan dalam gerakan kepramukaan Dalam gerakan kepramukaan terdiri dari 4 tingkatan Yang pertama adalah siaga dari umur 7-10 tahun Yang kedua adalah penggalang dari umur 11-15 tahun Yang ketiga adalah penegak dari umur 16-20 tahun Dan yang terakhir adalah pandega dari umur 21-25 tahun Tujuan pramuka Pramuka secara keseluruhan memiliki dua tujuan yang utama Yang pertama adalah agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berahlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur bangsa, percakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani Sedangkan yang kedua adalah agar menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia Serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna Yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri Serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa Prinsip-prinsip dasar kepramukaan Ada empat prinsip dasar dalam kepramukaan Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam seisinya Yang ketiga, peduli terhadap dirinya sendiri Dan yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka Metode kepramukaan Di sini ada delapan hal yang harus diperhatikan dalam kepramukaan Yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan pramuka Yang kedua, kita sama-sama belajar sambil melakukan Yang ketiga, kegiatannya dilakukan secara berkelompok, bekerjasama, dan ada pun berkompetisi Yang keempat, kegiatan pasti akan menarik dan menantang Yang kelima, kegiatan lebih banyak dilakukan di alam terbuka Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, serta dukungan Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan Dan yang terakhir, satuan terpisah antara putra dan putri Demikian penjelasan yang bisa ibu berikan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya